Intro Kejadian ini bisa dibilang hal yang diluar nalar Sebelumnya tidak pernah sekalipun terpikirkan ini akan terjadi padaku Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus atau universitas di Bandung Saat itu aku dan teman-temanku sedang mengerjakan tugas Untuk membuat sebuah film pendek Dan aku mempunyai ide untuk membuat sebuah film pendek Bertema horor Ya Kupikir Akan seru aja untuk bikin film dengan tema hantu Seram Pencahayaan pun tidak harus terlalu berat Bisa agak remang-remang untuk membuat suasana seram Dan Satu lagi Sosok hantunya pun Tidak usah terlalu banyak Saat itu aku menulis cerita tentang hantu Sinden Bercerita tentang Seorang lelaki Yang tidak sengaja bertemu Seorang perempuan Yang sangat cantik dan ternyata Setelah mengenal Perempuan itu Adalah hantu Dan wujud hantunya bukan kuntilanak Tapi Seorang perempuan dengan Kebahaya Lengkap Lama wajahnya hancur Ketika aku ceritakan itu Teman-temanku sangat tertarik Kami pun mulai proses syuting Kebetulan talent yang menjadi hantunya adalah Pacarku Sebut saja namanya Tiara Atau biasa aku panggil Tia Aku dan Tia Sebenarnya bukan orang yang penakut Jadi ketika Kami menggarap Film ini pun Isinya penuh Dengan bercandaan sih Tidak terlalu serius Bahkan bisa dibilang Ketika syuting Dan setting Properti Kebanyakan dari kami Malah bercanda Kami syuting Di sebuah rumah Di daerah Bandung Selatan Dan kebetulan rumah itu adalah rumah kakek Dari salah satu temanku yang juga mengerjakan projek ini Berada di sebuah kampung Berada di sebuah kampung atau desa Ya Setting rumah yang pas lah Kami syuting di sebuah kampung atau desa Tia Tia bilang Tia bilang gak bisa Setelah dicomba berkali-kali pun gak bisa Ya udahlah Nanti kita cari aja yang Nyindennya Nanti tinggal di Dabbing aja Tapi pesade ganteknya Kamu pura-pura Nyinden aja ya Nanti diputerin lagunya Ketika Tia tanya Nyinden lagu apa Ku jawab Bangbung Hideng Setauku Menurut cerita-cerita Bangbung Hideng itu Sebuah nyanyian yang Bisa mengundang hal-hal gaib Jadi cocok nih Kalau tiba-tiba Sosoknya Nyinden atau ngawi Bangbung Hideng Semua kamera pun disiapkan Ketika itu Aku play Audio Bangung Hideng Dari Youtube Lalu Tia hanya Menggerak-gerakan mulutnya saja Dabbing Sebelum nanti Kita coba isi dengan Ya talent yang bener lah Aku pun nyalakan Sound Bangbung Hideng Dari handphone ku itu Siap Kamera Rolling and Action Kat kat Aku memberhentikan Tia Karena mulutnya tidak sinkron dengan Audio yang keluar Ku bilang pada Tia Searching aja dulu Liriknya minimal Diapalin dan nanti Pas Gerakan Bibir dan Audionya Kita pun break sejenak Menunggu Tia Bisa mengapalkan liriknya Ya minimal Baik-baik awal lah Karena tidak akan kita ambil semua 15 menit mungkin Setelah itu Tia pun bilang Sudah siap untuk take Dan sudah hafal Kamera pun sudah terpasang Dan kita siap take Tia sudah menggunakan Full kebaya dan Makeup yang Wajahnya sudah dibikin hancur Dia bilang Jangan ada yang ketawa Dia ingin berkonsentrasi Agar hasilnya maksimal Aku pun berkata Yaudah Kita roll aja Kameranya Jadi kalau kamu sudah siap Nanti Langsung aja Minta Mulai Nanti di play Audionya Oke Oke Stand by aja semua ya Roll Action yuk Kami menunggu Tia siap Dia mau jamkan matanya Beberapa detik Kami semua haning Dan tiba-tiba Banggu Loh Dia tiba-tiba Nyinden Dan suaranya sangat Sangat Bagus Hingga membuat Aku dan tim merinding Loh Kau Tia tiba-tiba bisa nyinden Seperti ini Dan liriknya pun Sesuai Loh 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 Kau 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 Untung saja saat itu Kamera terus merekam Belum selesai Penggalan-penggalan liriknya Tiba-tiba Tia terjatuh Dia terjatuh Pingsan Dan badannya terlihat Kejang-kejang Kami semua cukup panik Sadar Tia 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 kesurupan Aku dan tim memegangi tangan Tia dan kaki yang Dimana Tia terus merontak Dengan tenaganya yang sangat besar Bahkan salah satu dari temanku hingga terlempar Tia Stickbar Tia Tia Lalu Tia melihat ke arahku Tatapannya sangat tajam dan dia tersenyum lalu tertawa Aku meminta temanku untuk memanggil Saudaranya atau siapapun untuk Bisa membantu kami Singkat cerita Uwa dari temanku pun datang dan Coba membersihkan Tia Setelah itu Tia Tia Terlihat tertidur Pingsan Uwa temanku itu bilang Biarkan suaja dulu istirahat Lalu dia pun bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini Kami pun ceritakan Kami pun ceritakan awalnya Kami pun menyadari itu Salah satu timku pun membersihkan makeupnya Tia Dan kami membawanya untuk istirahat di kamar Dan malam itu pun kami memutuskan untuk tidak lanjut shooting Semakin malam Suasana semakin tidak enak Aku pun tertidur Di salah satu kamar Ketika itu suasana kamar gelap Aku memirikan badanku mencari posisi tidur yang enak Sampai Terdengar suara pintu terbuka Ada yang berjalan masuk Ketika kulihat itu Tia Namun karena gelap Wajahnya tidak terlihat begitu jelas juga Tapi Kenapa Aku takut Aku tahu itu Tia karena Baju yang dipakainya Kamu belum ganti baju Masih pakai kebaya Masih sanggulan Ganti baju dulu Lepas sanggul Istirahat Besok kita pulang Kamu gak usah takut Begitu kataku Namun dia hanya berdiri Tidak bergerak sama sekali Tia Hey Tia Dan tiba-tiba dia tertawa Aku mengambil handphone Menyalakan flash Dan ketika aku sorotkan ke sana Astaga Yang ada di depanku itu bukan Tia Sosok lain dengan kebaya berwarna merah Wajahnya sangat pucat Matanya melotot dan dia tersenyum Sangat lebar Rambutnya mempunyai sanggul Dan Aku tidak tahu itu siapa Dia tersenyum tertawa sambil melenggak-lenggokan kepala aja Dia melantunkan bambung hidung Aku berteriak sekejang-kejangnya Aku tutup mataku Tak lama beberapa orang datang ke kamarku Lalu menyalakan lampu Dan ketika itu sosoknya hilang Malam itu pun Aku tidak mau tidur sendirian Kesokan harinya kami pun pulang Dan Sebelum pulang Aku sempat bertanya pada uak temanku itu Semalam aku melihat sosok Dengan kebaya merah Uak temanku itu hanya tersenyum Dan bilang sudah Tidak perlu dipikirkan lagi Dan jangan diingat-ingat lagi Karena takutnya Sosok itu akan ikut Sampai ke rumahku Aku pun terus melupakan Sampai pada akhirnya Sampai pada akhirnya aku bilang pada teman-temanku Ganti saja filmnya Dan hapus semua file yang ada Film itu pun tidak pernah diselesaikan Sampai pada akhirnya aku berani untuk menceritakan Malam hari ini Dan semoga sosok itu Tidak akan muncul lagi Ketika aku bagikan cerita ini Kepada teman-temanku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton